Mencintai diri sendiri Di tengah hirup pikuk kehidupan modern yang penuh tekanan dan tuntutan Seringkali kita lupa betapa pentingnya mencintai diri sendiri Terjebak dalam lingkaran perbandingan sosial media dan standar yang tidak realistis Kita cenderung mengabaikan kebutuhan dan kebahagiaan pribadi Namun perjalanan hidup seorang toko inspiratif, Sarah Membawa kita pada sebuah cerita yang mengilhami dan mengingatkan kita Akan pentingnya memberikan cinta dan perhatian pada diri sendiri Simak ceritanya, baik-baik Sarah adalah seorang wanita berusia 28 tahun Yang telah melewati berbagai perjuangan hidup Dari luar, dia selalu tampak percaya diri dan bahagia Namun, di dalam hatinya, dia seringkali merasa tidak cukup Dan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain Namun, pada suatu hari Setelah mengalami kegagalan besar dalam karir Dia menyadari bahwa dia harus mengubah perspektifnya Tentang diri sendiri Sarah memulai perjalanan untuk mencintai dirinya sendiri Dengan menerima kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya Dia mulai menyadari bahwa dirinya unik Dengan potensi yang luar biasa Melalui sebuah jurnal harian Dia menuliskan hal-hal positif tentang dirinya sendiri setiap hari Mengakui prestasi kecilnya Dan merayakan pencapaian pribadinya Sarah juga belajar untuk merawat tubuh Dan pikirannya dengan lebih baik Dia mengubah pola makan menjadi lebih sehat Dan menggabungkan rutinitas olahraga Dalam kehidupan sehari-harinya Dia menemukan kesenangan Dalam melakukan hobi baru Seperti seni Atau tarian Yang memberikan waktu berkualitas untuk dirinya sendiri Melalui perjalanan ini Sarah mulai membangun kepercayaan diri Dan rasa harga diri yang kuat Dia berhenti membandingkan dirinya dengan orang lain Dan fokus pada pencapaian Dan kemajuan pribadinya Dia belajar mengenali Dan menghargai keunikan Dan potensi yang dia miliki Selama perjalanan pencarian cinta pada diri sendiri Sarah juga menghadapi tantangan dan hambatan Dia harus mengatasi rasa tidak aman Dan ketakutan bahwa dia tidak layak mendapatkan cinta dan kebahagiaan Dia menghadapi masa-masa sulit Di mana dia meragukan dirinya sendiri Dan tergoda untuk kembali pada pola pikir negatif yang lama Namun Sarah tidak menyerah Dia menghadapi rintangan-rintangan ini Dengan tekad dan ketekunan Dia berusaha Untuk melibatkan dirinya Dalam komunitas yang mendukung dan positif Melalui upaya yang konsisten Sarah mulai mengubah pola pikirnya Dia menggantikan pemikiran negatif Dengan afirmasi positif Dan secara aktif Mencari kesempatan Untuk membangun kebahagiaan Di dalam hidupnya Dia mengasah keterampilan diri Dan mengejar minat yang telah lama ditunda Dalam prosesnya Dia menemukan dirinya semakin berani Dalam menghadapi tantangan Dan beradaptasi dengan perubahan Setelah waktu yang cukup Sarah merasakan Perubahan yang signifikan Di dalam kehidupannya Dia mampu mencintai dirinya sendiri Dengan lebih penuh Dan memberikan prioritas Pada kesejahteraan Dan kebahagiaannya sendiri Dia tidak lagi terjebak Dalam penilaian orang lain Atau standar yang tidak realistis Dia memahami Bahwa cinta pada diri sendiri Bukanlah egoisme Tetapi fondasi yang kuat Untuk memberikan cinta Dan pelayanan kepada orang lain Dengan lebih baik Sarah merasa Lebih bahagia Dan puas Dengan siapa dia sekarang Dia memiliki Keberanian Untuk menghadapi Ketidaksempurnaan Dan kegagalan Dengan bijaksana Dan dia terus berusaha Untuk tumbuh Dan berkembang Sebagai individu Yang lebih baik Cerita Sarah Tentang perjalanan Mencintai diri sendiri Adalah pengingat Bagi kita semua Tentang betapa pentingnya Memberikan perhatian Dan cinta pada diri sendiri Dalam dunia yang serbah cepat Dan penuh tekanan Kita sering melupakan Nilai-nilai penting ini Namun Melalui perjuangan Dan kesadaran diri Kita dapat mengubah Pola pikir negatif Menjadi positif Membangun kepercayaan diri sendiri Yang kokoh Dan menemukan Kebahagiaan yang sejati Mencintai diri sendiri Bukanlah tugas yang mudah Tetapi dengan tekad Kesabaran Dan komitmen Kita dapat mencapai Transformasi yang luar biasa Setiap individu Berhak mendapatkan cinta Dan kebahagiaan Dalam hidup mereka Dan itu dimulai Dengan memberikan cinta Dan perhargaan Pada diri sendiri Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.